Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gaji dan tunjangan P3K Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya Nah sobat semuanya apakah benar? Dari sini kita cek ya Gaji dan tunjangan P3K Yang mana gaji dan tunjangan P3K ini adalah Kita kutip Menurut perpres nomor 98 tahun 2020 Nah kalau misalkan ini ternyata sama dengan PNS Artinya ini adalah merupakan sesuatu hal yang mengembirakan bagi teman-teman semuanya ya Dan semoga teman-teman di tahun 2021 kalian banyak yang lolos dalam seleksi guru P3K tahun 2021 ya Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang kira-kira gaji dan tunjangan P3K itu berapa Apa saja Maka perlu saya ingatkan kepada teman-teman bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian klik subscribe Dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika saya update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan ya Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar Jika ada hal yang ditanyakan Baiklah sobat semuanya Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden Atau perpres nomor 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Secara lebih lengkap, lebih rinci Teman-teman dapat mengunduh atau mendownload dari rincian gaji P3K dan juga tunjangannya Itulah pada alamat berikut ya Nah jadi pada peraturan.bpk.go.id Kemudian disini kita enter Nah disini berbiasakan pada GDIH BPKRE database peraturan Disini telah diterbitkan yaitu gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah disini untuk jenisnya adalah peraturan presiden atau perpres Entitasnya adalah pemerintah pusat nomor 98 tahun 2020 Untuk judulnya peraturan presiden atau perpres tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Yang ditetapkan pada tanggal 28 September Diundangkan 29 September berlaku sejak 29 September ya Sumbernya adalah ini teman-teman Nah teman-teman kalau misalkan ingin mengunduhnya atau unduh berkas Tentang perpresnya adalah Nah teman-teman bisa klik disini ya Kemudian nanti hasilnya adalah seperti ini Ini adalah sistem penggajian dari P3K ya Nah ini adalah peraturan presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 Nah nanti kita akan lakukan pembahasan ya Tentang rincian gaji dan tunjangan P3K ini Yang mana secara garis besarnya ini adalah Yang ada pada lampiran PP ini ya Nah ini teman-teman ini adalah rincian gaji P3K Baiklah kita akan mulai lakukan pembahasan ya Sobat-sobat-sobatnya pada pasal 2 ayat 1 perpres ini menyebutkan Yaitu P3K diangkat dalam jabatan tertentu Untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian pada pasal 2 ayat 2 itu menyatakan P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberi gaji yang besarannya Di dasarkan golongan dan juga masa kerja golongan ya Jadi ini sama dengan PNS ya Yang namanya untuk dasar penggajian itu berdasarkan pada golongan ya Teman-teman dan juga masa kerja Kemudian untuk besaran gaji P3K Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan Itulah merupakan bunyi pasal 2 ayat 3 Berarti teman-teman jika teman-teman ini nanti berstatus P3K Ini adalah nanti akan dikenakan pajak terhadap gaji yang diterimakan Kemudian pada pasal 4 itu menyebutkan P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan Sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja Nah coba kita simak kita cek Berdasarkan pada PP yang tadi kita tunjukkan PP nomor 98 tahun 2020 Berarti tunjangan P3K itu apa saja sih Nah teman-teman Berdasarkan pada PP nomor 98 tahun 2020 Tunjangan P3K Ini adalah meliputi yang pertama ada tunjangan keluarga Ada tunjangan keluarga Berarti ada tunjangan suami, istri dan juga tunjangan anak Kemudian ada tunjangan pangan Kemudian tunjangan jabatan struktural Dan tunjangan jabatan fungsional Tunjangan lainnya Yang tentunya ditentukan dengan peraturan pemerintah Besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan Sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil Berarti teman-teman untuk gaji dan tunjangan P3K itu sama dengan PNS Yang selanjutnya pasal 5 itu menyebutkan Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instasi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Sedangkan gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instasi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Serta pasal 6 menyebutkan Gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan Dan tidak ditanggung oleh pemerintah Artinya ini dibebankan kepada penerima gaji Sebagai informasi teman-teman Rentang besaran gaji P3K itu bervariasi ya Sesuai golongan dan masa kerjanya Rentang besaran gaji untuk golongan 1 itu mulai dari Rp1.794.900 Untuk masa kerja kurang dari 1 tahun ya Kemudian sampai Rp2.686.200 Untuk masa kerja yang telah mencapai 26 tahun Rentang besaran gaji untuk golongan 2 Nah untuk golongan 2 ini mulai dari Rp1.960.200 Ini masa kerja yang mencapai 3 tahun Dan sampai Rp2.843.900 untuk masa kerja telah mencapai 27 tahun Rentang besaran gaji untuk golongan 3 mulai dari Rp2.043.200 Ini yang masa kerja telah mencapai 3 tahun Sampai Rp2.964.200 untuk masa kerja mencapai 27 tahun ya Rentang besaran gaji untuk golongan 4 ini ya Dari Rp2.129.500 untuk masa kerja yang telah mencapai 3 tahun Sampai Rp3.089.600 untuk masa kerja yang telah mencapai 27 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa ke visually selanjutnya Sampai jumpa ke territorium Sampai jumpa kedagangan Sampai jumpa ke sawah